Halo sahabat, di pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana cara merubah ataupun memasang thumbnail pada video short yang kita upload di channel youtube kita seperti yang teman-teman lihat bahwasannya di salah satu channel saya ini sudah terdapat beberapa video short yang telah saya upload akan tetapi disini untuk thumbnailnya disini masih terbilang acak dan belum saya setting bagaimana sedemikian rupa thumbnailnya dapat menarik minat menonton untuk mengklik video short saya ini nah disini akan saya tunjukkan info yang cukup berguna yang dapat membuka pikiran teman-teman tentang bagaimana cara merubah thumbnail pada video short nah untuk langkah-langkahnya langsung saja simak video berikut ini baiklah untuk langkah yang pertama disini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwasannya di bagian youtube studio disini dapat kita melakukan pengeditan video mulai dari deskripsi, penambahan tag, dan lain sebagainya akan tetapi untuk penambahan ataupun pemasangan thumbnail di bagian youtube studio ini tidak terdapat fitur untuk melakukan perubahan ataupun pemasangan thumbnail custom di bagian ini nah disini dapat teman-teman lihat bahwasannya setelah kita klik video short tidak terdapat fitur untuk melakukan perubahan thumbnail kecuali yaitu bagian judul, deskripsi, tag, dan lain sebagainya nah bagaimana cara melakukan perubahan thumbnail untuk video short ini sendiri nah untuk langkah-langkahnya disini dapat teman-teman lakukan seperti yang saya berikan tutorialnya ini untuk yang pertama disini langsung saja kita keluarkan aplikasi youtube studio nah untuk langkah selanjutnya maka disini langsung teman-teman buka aplikasi chrome yang terdapat di hp teman-teman kemudian di bagian penelusuran ini langsung kita ketik yaitu studio.youtube.com kemudian teman-teman masuk agar teman-teman diarahkan ke bagian youtube studio versi web nah di bagian youtube studio versi web inilah teman-teman dapat melakukan perubahan thumbnail custom di video short nah untuk langkah-langkahnya disini setelah terbuka di bagian dashboard channel seperti ini teman-teman langsung klik di bagian menu konten ataupun video ini selanjutnya kita tunggu sampai terbuka maka disini akan menampilkan seluruh video yang terdapat di channel youtube kita baik video short maupun video biasa ataupun video yang berdurasi panjang nah ini adalah kita akan membahas tentang merubah thumbnail pada video short kalau untuk video yang berdurasi panjang ataupun video biasa biasanya cukup mudah untuk melakukan penggantian thumbnailnya disini dapat teman-teman lihat untuk video short yang ini ini thumbnailnya masih thumbnail biasa nah untuk melakukan perubahan disini langsung saja teman-teman klik di bagian video ataupun di bagian judul ini bisa usahakan kita masuk ke bagian detail video ataupun bagian pengeditan untuk melakukan perubahan thumbnail nah disini selain daripada thumbnail teman-teman bisa merubah judul, deskripsi, dan lain sebagainya tetapi kita akan berfokus tentang bagaimana cara mengganti ataupun merubah thumbnail custom nah disini sebenarnya pihak youtube telah menyiapkan beberapa pilihan untuk thumbnail yang dipilih secara acak ataupun random dari video yang kita upload tersebut disini terdapat tiga pilihan ada yang ini dan ada juga yang ini akan tetapi disini akan kita coba tambahkan thumbnail yang telah kita siapkan sebelumnya ataupun thumbnail yang telah kita edit yaitu caranya seperti biasa yaitu kita klik di bagian upload thumbnail ini nah ini adalah thumbnail yang akan saya ganti ataupun saya rubah untuk memasang thumbnail ini di video swap tadi yaitu caranya langsung teman-teman klik disini kemudian secara otomatis disini thumbnailnya sudah berubah seperti ini sesuai yang kita inginkan dan berbeda halnya dengan yang tadi nah untuk langkah selanjutnya setelah dirubah maka disini langsung teman-teman klik yaitu di bagian simpan ini maka secara otomatis disini thumbnailnya sudah berubah untuk di bagian video swap tadi disini dapat teman-teman lihat setelah kita klik simpan tadi dan sudah terjadi perubahan bisa kita kembalikan ke bagian menu dashboard ataupun di bagian menu sebelumnya disini akan kita lihat perubahannya nah disini dapat teman-teman lihat bahwasannya thumbnailnya sudah berubah untuk di bagian youtube studio baik di bagian youtube studio versi web maupun kita keluar disini yaitu di bagian youtube studio versi aplikasi disini dapat teman-teman lihat bahwa thumbnail untuk video short telah berubah ataupun telah berhasil kita ganti nah disini disini dapat teman-teman lihat bahwa video shortnya sudah berubah akan tetapi ini hanya berlaku untuk video short yang telah kita ganti thumbnailnya yaitu berlaku untuk di youtube studio aplikasi maupun youtube studio versi web saja dan ini menjawab pertanyaan kepada teman-teman semua karena begitu kita buka di bagian youtube yaitu youtube aplikasi disini dapat teman-teman lihat nanti bisa teman-teman cari sendiri apakah memang sudah benar-benar berubah disini kita klik di bagian video short dan disini dapat teman-teman lihat bahwasannya untuk thumbnail pada video shortnya tidak berubah nah jadi dapat saya simpulkan bahwasannya thumbnailnya hanya berubah untuk di bagian youtube studio versi web maupun versi aplikasi saja akan tetapi untuk di bagian aplikasi youtube disini belum terjadi perubahan sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk perubahan ataupun penggantian thumbnail pada video short kita tidak bisa melakukan secara custom karena disini sudah saya lakukan dari seminggu yang lalu akan tetapi disini thumbnailnya belum juga berubah namun teman-teman bisa melakukan perubahan thumbnail ini nantinya jika teman-teman itu mengeditnya melalui video nah jadi untuk yang pembahasan kali ini karena sudah saya simpulkan bahwa jika setelah kita upload video dan kita memasang thumbnail custom di sini tidak ada perubahan sama sekali jadi untuk teman-teman yang sedang mengupload video short jangan berkecil hati karena memang seperti itu keadaannya nah saya berharap dan mungkin kita semua berharap kepada pihak youtube untuk terus memperbarui info ini supaya nantinya di bagian video short dapat melakukan perubahan thumbnail custom seperti pada video-video biasa sebelumnya baiklah itulah saja untuk informasi kali ini semoga info ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dah sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati